Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabarnya semua? Halo, selamat sore untuk Generali Press, dimanapun kalian berada, berjumpa lagi di event kita di Gentalks dari Generali Indonesia. Nah, kali ini kembali lagi bersama saya, Anastasia Pradita, yang akan memandu Gentalks sore hari ini, pasnya spesial persembahan dari Generali Indonesia. Dan pastinya hari ini sambil bisa menyiapkan dan juga menjalani ngabuburit kita menuju buka puasa di hari kedua. Oh iya, jadi sekalian Edita mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman, Generali Friends, yang menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar di bulan yang suci Ramadan ini, dan juga bisa memperoleh keberkahan dan juga kesehatan. Amin. Nah, ngomong-ngomong soal puasa ini nggak terasa ya, ini sudah dua kali kita puasa di masa pandemi. Dan pastinya bicara mengenai puasa di saat pandemi, masalah kesehatan menjadi concern kita nomor satu. Dan menjadi top of list kita juga nih, pastinya namanya kesehatan harus menjadi concern utama. Aktivitas kita selama pandemi pastinya selalu berkutat di hal-hal yang sama nih, mulai dari ada sekolah daring, WFH, meeting online, semuanya dilakukan di rumah dan juga menjauhi kerumunan. Khawatir dong, karena aktivitasnya mungkin itu-itu aja. Jangan-jangan berat badan kita ketika pandemi ini justru naik. Apalagi di bulan puasa, kita udah bikin sempat polling nih di Instagram kita juga. Ternyata banyak juga nih ketika bulan suci Ramadan, ketika berpuasa berat badan justru tidak terkontrol. Nah loh, bukannya kita kan ini bakannya kan lebih sedikit gitu ya, pada saat bulan suci Ramadan. Kok malah pas puasa berat badan naik? Wah lah gimana nih ya, padahal pada saat berpuasa kita harus bisa mengerti nih, untuk mengontrol pola makan, kemudian asupan nutrisi. Jangan sampai ketika berpuasa kita justru tidak fit, kemudian bisa membahayakan imunitas tubuh kita terhadap ancaman virus yang masih terus menghantu kita sampai sekarang. Dan tepat sekali pastinya digentok di bulan puasa ini, kita nggak bahas topik yang menarik. Puasa naik berat badan, atur nutrisi sehat dari rumah, cek. Gitu. Karena penting nih untuk mengatur nutrisi sehat dan seimbang dari rumah selama bulan puasa di tengah pandemi. Hari ini topiknya akan membahas bersama dengan seorang ekspert pastinya di bidang gizi dan juga nutrisi, ada dokter spesialis gizi yang sangat menginspirasi, ada dokter Arti Indira di sini. Hai dok, apa kabarnya nih dok? Selamat sore, Dita. Sore. Lagi di mana nih dok? Lagi praktek kah atau sedang di rumah? Udah di rumah dong. Jadi kalau bulan puasa diusahain, bisa buka puasa di rumah. Jadi jam 3 itu udah di rumah. Alhamdulillah. Enaknya begitu ya buka puasa, apalagi di awal puasa bersama dengan keluarga. Nah, hari ini kita akan ngebahas banyak hal pastinya doknya gimana bisa mengatur pola makan yang baik ketika bulan puasa dan juga di tengah pandemi. Jadi tantangannya dua nih. Nggak hanya di bulan puasa, ngatur nutrisi dan pola makan, tapi juga di tengah pandemi gitu kan. Jadi gimana puasanya lancar, tapi fisik juga tetap fit. Bisa nggak sih dok? Mungkin nggak sih itu dilakukan bersamaan? Nah, ini kan sudah terbiasa di tahun lalu kita juga menjalani puasa yang sama di tengah pandemi. Lancar, sekarang insya Allah juga lancar ya. Tapi mungkin kita sudah banyak mendapatkan penelitian yang terbaru, kemudian informasi yang terbaru, bagaimana mempertahankan imunitas di tengah pandemi ini. Oke, jadi nggak sabar nih ya. Sebenarnya apa ini ada mungkin pengetahuan baru, penelitian baru yang bisa menambah semangat kita di bulan puasa, di tahun kedua pandemi ini, supaya lebih kuat, lebih berkah, dan juga tetap sehat. Nah, tapi sebelum masuk ke sesinya Dr. Arti, Dita juga pengen nih ngasih tahu juga kegenali fresh mengenai profile pembicaraan kita di hari ini yang pastinya bukan kaleng-kaleng gitu ya, yang akan memberikan kita insight baru mengenai kesehatan dan juga nutrisi. Nah, ini dia Dr. Arti Indira MGZ SPGK adalah seorang spesialis gizi klinik, lulusan kemulauk dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan kertarikan beliau terhadap gizi ini sudah mulai dari kecil dan merasa gizi ini merupakan bagian dari terapi pasien selain terapi medis. Nah, sosoknya ini sangat menginspiratif dan juga informatif karena sangat rajin memberikan edukasi melalui media televisi, kemudian aktif dalam membagikan info tentang kesehatan melalui akun sosial medianya. Oh, keren banget ya. Dr. Arti boleh tepuk tangan secara virtual kali ya, teman-teman. Itu dia menarik banget dari profile beliau, kalau lihat dari social media juga aktif banget campaign dan memberikan ilmu-ilmunya melalui social media. Jadi, kalau misalkan nanti teman-teman generally friends ada yang mau ditanyain gitu ya, dan belum bisa terjawab di Zoom kali ini, bisa nanti mungkin DM ke dokter gitu ya, mungkin komen-komen di Instagramnya, jadi bisa dapat banyak ilmu dari dokter. Oke deh, sekarang masuk ke dalam sesinya dokter Arti, langsung aja room dan juga waktunya, Dita persilahkan. Silahkan nih dokter Arti, berbagi ilmunya ke kita semua di sini. Siap, terima kasih Dita. Jadi, buat generally friends, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kali ini nih saya mau sharing sedikit nih, mengenai tadi, puasa naik berat badan, atur nutrisi sehat dari rumah cek. Nah, kayaknya paling cocok malah Dita yang ngomong nih ya. Gitu ya, kayak di tikok. Sebelum dilanjutin lagi nih dok, aku juga mau ngingetin juga, buat generally friends, kalau ada pertanyaan, bisa langsung dipakai tuh fiturnya, ada Q&A di situ, jadi pertanyaannya bisa langsung di typing, selama sesinya dokter berlangsung, langsung diajukan aja pertanyaan, mungkin ada keluhan, kemudian juga mau curhat gitu ya, mengenai pola makan segala macam, bisa langsung diisi di kolom Q&A, nanti Dita akan pilih beberapa pertanyaan yang baik, yang bagus, dan juga banyak ditanyakan, dan akan langsung dijawab sama dokter di akhir sesi. Silahkan dokter, boleh dilanjutkan. Oke, siap. Nah, jadi, sekarang nih hari ketiga nih Dita, kita berpuasa ya, jadi dari hari Selasa, kita sudah menjalankan puasa, dan insya Allah nih kita menjalankan puasa kedua, di masa pandemi COVID-19. Nah, untuk puasa sendiri, memang sudah diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seperti di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, puasa sendiri sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru ya, jadi hampir semua agama ada puasanya, walaupun caranya berbeda-beda. Nah, puasa umat Islam yang kita jalani ini, yaitu puasa Ramadan, yaitu menahan makan dan minum, dan tentu saja hawa nafsu, selama kurang lebih 14 jam, untuk di Indonesia, kurang lebih selama 30 hari. Nah, pada waktu puasa Ramadan ini, terjadi beberapa perubahan, baik pola makan, pola minum, kemudian istirahat, tentunya dengan kita bangun sahur, dan juga sholat di malam hari, yaitu taraweh, itu juga akan membuat perbedaan pada waktu di bulan puasa. Dan adanya aktivitas, dan pada orang yang mengkonsumsi obat secara rutin, juga seringkali ada perubahan pemberian dari obatnya. Nah, untuk manfaat puasa, ini sudah banyak sekali dijelaskan, baik secara agama maupun secara medis. Nah, secara medis tentu saja akan memberikan waktu istirahat kepada saluran pencernaan kita, sehingga bahan-bahan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita, ini dapat dikeluarkan dengan baik. Dan tubuh kita seperti teriset ulang. Nah, jadi untuk biokimiawi, kemudian sekresi dari enzimnya, ini seperti diiset ulang, sehingga akan menjadi lebih baik. Dan juga pada waktu berpuasa ini, manfaatnya seringkali kita dengar seperti autofagy. Nah, autofagy ini adalah kemampuan sel-sel tubuh kita untuk memakan atau membuang sel-sel yang sudah tidak dibutuhkan, sehingga akan terjadi pembaruan sel-sel yang baru. Nah, tentu saja manfaat puasa yang banyak ini ingin sekali kita dapatkan selama bulan Ramadan yang tahun kedua pandemik ini. Nah, untuk yang tidak diwajibkan berpuasa, yaitu tentu saja adalah orang dengan sakit berat. Kemudian yang lainnya musafir, menstruasi, wanita hamil menyusui, dan anak yang belum akil balik. Nah, untuk sakit berat sendiri adalah kriterianya pada pasien dengan diabetes mellitus tipe 1, kemudian penyakit jantung dan paru yang berat, jadi di sini termaksud penyakit COVID-19, terutama sedang sampai dengan berat. Dan perdarahan saluran cerna ulkus lambung, epilapsi berat, dan migren berat. Nah, puasa pada saat pandemi COVID-19 ini sudah terbukti ya, tahun lalu ternyata Alhamdulillah kita bisa melewatinya dengan baik. Dan dari pernyataan WHO pun, memang untuk orang sehat dapat dilakukan puasa Ramadan, sedangkan untuk yang mengalami infeksi COVID-19 disarankan untuk konsultasi ke dokter apakah diperbolehkan atau tidak untuk berpuasa. Dan tentu saja diet yang disarankan dari WHO pun adalah diet dengan gizi yang baik, dan hidrasi pun penting sekali diperhatikan pada waktu puasa. Nah, ini review dari pada tahun 2020, ini dinyatakan dari jurnal memang puasa Ramadan pada beberapa jurnal memang dapat mempengaruhi sistem keimunitas tubuh kita. Tetapi sifatnya sementara. Dan hampir semua kondisi, baik ibu hamil, penyakit jantung, penyakit asma, HIV, penyakit mental, yaitu skizofrenia, ataupun autoimun, ini semua dapat berpuasa bahkan di masa pandemi COVID-19 ini. Dan atlet tentu saja bisa berpuasa, tetapi dengan pengaturan jadwal makanannya dan olahraga yang baik. Nah, apa sih yang sebenarnya terjadi pada tubuh kita ketika berpuasa? Nah, puasa sendiri terdiri dari fase sahur, kemudian masa berpuasanya, dan masa waktu buka puasa. Jadi, ini terbagi sekitar berpuasa 14 jam, mohon maaf, kemudian 10 jamnya ini terbagi untuk waktu tidur, kira-kira misalnya minimal 6 jam. Jadi, sisanya kira-kira 4 jam itu adalah waktu kita untuk menyediakan energi yang digunakan pada waktu berpuasa. Nah, pada waktu berpuasa sendiri, terjadi pemecahan dari cadangan lemak dan karbohidrat di dalam tubuh kita, sehingga sebenarnya pastinya bisa membantu menurunkan berat badan. Nah, tapi jikanya, nanti yang akan kita bahas. Kemudian pada waktu berpuasa ini, metabolisme tubuh memang melambat, karena tidak adanya asupan makanan, dan seringkali nih kita menjelang berbuka, nah sekarang nih jam-jam kritis nih, jam 3, jam 4, jam 5, udah mulai ngecekin jam ya, terasa nih mual, pusing, lemas, sakit kepala, karena memang kadar glukosa di darah kita ini mulai turun nih. Nah, jadi masa-masa kritis gini, kita ngomongnya yang santai-santai aja ya. Nah, kemudian puasa Ramadan ini sehingga efektif sekali untuk istilahnya membersihkan diri atau meriset tubuh kita, sehingga kembali dalam keadaan yang fitri. Nah, jadi apa sih yang terjadi? Pada waktu sahur kita makan, apa yang kita makan ini dalam 2 sampai dengan 6 jam akan dicerna di dalam tubuh kita, tergantung dari asupan glukosa, jadi karbohidrat yang kita makan ini akan digunakan dalam 6 jam pertama. Kemudian 6 sampai dengan 12 jam akan mulai menggunakan nih, cadangan glukosa yang ada di hati ataupun di otot. Dan di atas 12 jam, jadi jam-jam sekarang ini, sebenarnya cadangan tubuh yang digunakan yaitu dari lemak dari tubuh kita. Nah, nanti nih kalau misalnya bukanya sesuai dengan aturan, sesuai dengan kebutuhan, sahurnya sesuai dengan kebutuhan tubuh kita juga, seharusnya berat badan kita ini bisa turun pada waktu berpuasa. Nah, apakah berpuasa ini merupakan suatu proses kelaparan? Nah, tentu saja tidak, karena memang ada waktu yaitu jendela makannya pada waktu sahur dan juga pada waktu iftar untuk membatalkan puasa. Nah, dengan berpuasa, kita bisa lihat di sini distribusinya, nah, seringkali di tengah-tengah ini, apalagi pada minggu pertama, kita sering merasakan belum nyaman ya dengan periode pertama, karena memang kita sedang beradaptasi dengan berpuasa ini. Dan sehingga seringkali kerasa nih, energinya drop, moodnya juga drop, sakit kepala dan juga lemas. Nah, oleh karena itu, apa yang kita makan dan pada waktu berbuka, penting sekali diperhatikan agar puasa kita berjalan dengan baik. Nah, masalah apa sih yang sering timbul pada waktu berpuasa? Terutama misalnya sakit kepala nih tadi nih, bisa karena dehidrasi atau lapar, malamnya kurang tidur, kemudian yang suka minum kopi ataupun merokok, merasa tidak terpenuhi, jadinya sakit kepala. Sering juga konstipasi karena kurang minum dan serat, dehidrasi, ataupun stres karena adanya perubahan rutinitas dan kurang tidur. Nah, seringkali puasa ini malah berat badannya naik, jadi karena makanan waktu sahur atau buka puasanya ini, melebihi dari kebutuhan tubuh kita. Dan seringkali juga timbul mah, padahal orang-orang dengar pasien mah ini, jika berpuasa sebenarnya mahnya malah jadi jarang kambuh. Tapi misalnya memikirkan makanan atau mencium bau makanan, sehingga lambung kita memproduksi asam lambung, tapi tidak ada bahan makanan yang masuk, nah ini bisa menimbulkan kondisi mah. Ataupun kerasa kembung, bahkan bisa juga nyeri sendi, karena misalnya ekstra sholatnya ini menambah tekanan pada lutut. Nah, itu adalah masalah kesehatan yang sering terjadi pada puasa Ramadan. Nah, oleh karena itu tadi pengaturan makannya, sebenarnya tidak ada perbedaan antara waktu berpuasa dan sekarang sedang berpuasa untuk jumlah kalorinya. Nah, jartinya jumlah kalori yang dikonsumsi pada waktu berpuasa harus sesuai dengan kebutuhan tubuh. Nah, tadi balik lagi nih, apabila tubuhnya punya target tertentu, misalnya dengan obesitas, pengen nurunin berat badan, tentu saja harus mulai melakukan defisit kalori. Nah, pengaturan makannya bagaimana nih? Pada waktu berpuasa, itu adalah buka puasa 50% dari kebutuhan total yang nanti kita coba hitung. Nah, jadi pada waktu takjil ini kira-kira 10%, sesudah sholat maghrib untuk makan utama itu 40%, kemudian sholat tarawih kita snacking lagi nih sekitar 10%. Dan pada waktu sahur, 40% dari total asupan harian. Nah, sebelumnya kita bicarakan dulu status gizi nih. Nah, udah masing-masing udah pernah menghitung belum indeks masa tubuh? Ini merupakan cara sederhana untuk menentukan status gizi. Jadi, status gizi bisa ditentukan dengan beberapa cara, tapi yang tersederhana adalah dengan menghitung IMT. Yaitu dengan menghitung berat badan, dibagi dengan tinggi badan dalam meter persegi. Nah, kalau hasilnya 18,5 sampai dengan 22,9, artinya berat badannya berada di kategori ideal. Nah, masing-masing menghitung sendiri ya, berada di kategori yang mana? Nah, kalau di bawah 18,5 artinya underweight, di atas itu sudah masuk ke overweight ataupun obesitas. Nah, kalau gitu, kalau sudah tahu status gizinya yang mana, sehingga dapat diberikan perkiraan atau estimasi kebutuhan dari makannya nih. Kalau berat badannya normal, bisa nih buat laki-laki mulai dari 1.700, perempuan mulai dari 1.500 sampai dengan 1.700 kalori per hari ini dapat dikonsumsi. Tapi, kalau berat badannya kurang, tentu saja perlu menambah asupan. Dan jika obesitas, sebaiknya memang mulai melakukan defisit kalori. Jadi, bisa dikurangin sekitar 20% dari asupan hariannya. Nah, dari WHO pun selama masa pandemik sudah disarankan untuk konsumsi diet gizi seimbang. Nah, konsepnya kalau di Indonesia ini menggunakan tumpeng makanan. Nah, kalau yang di luar negeri mungkin kita mengenalnya sebagai piramida makanan ya. Nah, tapi kita kreatif nih, kita buat nih dari piramida menjadi tumpeng makanan. Bisa dilihat di tumpeng gizi ini, bagian dasarnya adalah hal-hal yang harusnya kita lakukan sebelum masa pandemik. Jadi, dibuatnya tumpeng ini bahkan sebelum masa pandemik loh. Nah, jadi apa saja nih? Cuci tangan, memantau berat badan. Nah, itu kan sebaiknya memang dilakukan sehari-hari ya. Kemudian aktivitas harian. Di sini contohnya adalah menyapu, kemudian berjalan. Dan jangan lupa olahraga baik, olahraga yang kardio maupun olahraga yang endurance. Nah, kemudian di basic dari tumpeng gizi ini adalah bahan makanan karbohidrat. Bisa dilihat nih, nggak hanya nasi, tapi juga terdapat sumber karbohidrat lainnya. Silahkan divariasikan. Di atasnya lagi adalah sumber sayuran dan buah-buahan. Jadi, untuk sayuran cukupkan sekitar 3 sampai dengan 4 porsi. Jadi, tiap makan utama sebaiknya ada sayur. Kemudian selingannya adalah buah-buahan, sekitar 2 porsi. Jadi, digunakan sebagai snack. Nah, kemudian di atasnya adalah sumber protein. Nah, dilihat nih ada sumber protein hewani, protein nabati, dan di situ ada susu. Jadi, konsep 4 sehat, 5 sempurna yang zaman dulu kita gunakan itu sudah tidak berlaku. Jadi, makan kita itu tidak sempurna dengan susu, tetapi sekarang diganti nih dengan konsep gizi seimbang, di mana susu masuk sebagai salah satu sumber protein. Nah, kemudian di puncaknya dari tumpeng ini adalah bahan makanan yang harus kita batasi. Jadi, untuk gula, garam, dan minyak ini harus dibatasi. Dan bisa dilihat masing-masing berapa takarannya. Jangan lupa untuk meminum air putih. Nah, kemudian dari konsep tumpeng gizi ini, bagaimana sih penerapannya? Tentu saja dengan pemberian panduan piring makan atau piring sehatku jadi lebih mudah nih. Nah, ini bisa dilihat nanti mulai makan malamnya ya. Satu piring langsung bagi dua, setengahnya itu diisi sebagai sayuran. Setengahnya lagi, seperempat adalah sumber karbohidrat, seperempatnya lagi adalah sumber protein baik hewani maupun nabati. Nah, nanti makannya kayak gini ya. Jangan banyakan nasinya yang setengah di atas dibandingkan yang sumber karbohidratnya seperempat di bawah. Oke, nah kita lanjut. Tadi komposisi makanan sudah disebut karbohidrat, protein, lemak. Ini adalah makronutrien. Jadi, zat gizi yang kita butuhkan dalam jumlah banyak yang masing-masing punya fungsinya. Yaitu sebagai sumber energi untuk karbohidrat, protein banyak sekali fungsinya mulai dari memperbaiki jaringan, buat bikin sel imunitas, makanya penting protein pada masa pandemik nih untuk hormon dan lain sebagainya. Lemak ini pun juga jangan sampai nggak makan lemak sama sekali. Karena lemak itu berfungsi sebagai cadangan energi, bikin rasa kenyang, bikin rasa enak itu dari lemak, dan juga fungsinya adalah mengangkut vitamin dan bikin hormon juga. Nah, jadi jangan sampai makannya juga tidak ada lemak, tapi dipilih lemak yang mana yang dapat dikonsumsi. Nah, jangan lupa konsumsi sayuran dan buah-buahan, tadi minimal 5 sampai dengan 6 porsi per hari, sebagai sumber vitamin, mineral, antioksidan, dan juga serat. Cara masak juga penting ya. Jadi, selalu pilih cara masak yang yes. Mulai dikukus, direbus, dipepes, dipanggang, dibikin sup atau kuah. Nah, tentu saja pilihlah bahan makanan yang lebih alami dan juga segar. Nah, sekarang kita lihat contohnya makan sahur. Nah, masing-masing mengevaluasi ya, makan sahurnya kemarin nih atau besok nih rencananya seperti apa. Jadi, tiap makan sahur itu harus pasti adanya sumber makro, baik karbohidrat, protein, dan lemak. Jangan lupa cairan, dan ditambahkan salad atau buah jika masih lapar, dan tentu saja makan mendekati insak sesuai dengan sunnah rasul. Nah, makannya seperti apa? Yang diperbanyak jadi bahan makanan yang dapat mengenyangkan tubuh kita pada waktu berpuasa. Nah, yang mengenyangkan itu adalah bahan makanan yang tinggi protein dan juga tinggi serat. Nah, oleh karena itu, pilihlah bahan-bahan makanan yang asupan proteinnya itu dapat sesuai dengan kebutuhan tubuh kita dan juga banyak seratnya. Misalnya nih saya perlihatkan kalau biasa makannya omelet nih pagi-pagi nih, pas sahur kan gampang ya, simple bikin telur. Nah, omeletnya ini ditambahkan sayuran, sehingga sebagai sumber proteinnya baik dari telur, kemudian dari sayuran itu kita mendapatkan serat yang cukup untuk mempertahankan rasa kenyang selama kita berpuasa. Nah, kalau nasi nih, kalau misalnya memang lidahnya bisa terima, boleh diganti quinoa ataupun barley, atau yang lebih baik, lebih gampang kita temukan adalah nasi merah. Nah, tentu saja pemilihan nasi merah pada waktu sahur akan memberikan rasa kenyang yang lebih lama dibandingkan jika kita memilih nasi putih. Nah, kemudian buka puasa. Nah, buka puasa kadang-kadang karena udah nggak sabar nih, semua yang ada di meja makan langsung dimakan ya. Nah, atau makan jam segini nih, jam 4, udah mulai tangannya gatel order semua makanan yang emang diimpikan pada waktu buka puasa. Nah, sebenarnya buka puasa itu disunahkan adalah air putih, kemudian kurma nih. Nah, tapi boleh juga kita ganti dengan buah potong, salad buah, agar-agar, ataupun sup sayur. Jadi, pemilihan untuk membatalkan puasa adalah bahan makanan dengan karbohidrat yang sederhana. Jadi, dapat menaikkan gula darah kita dengan cepat. Nah, jadi kalau pilih kurma tentu saja akan lebih baik ya, karena kurma pun mengandung serat, vitamin, dan mineral yang baik untuk segera mengembalikan gula darah kita setelah membatalkan puasa. Nah, sebaiknya hindari gorengan, makanan yang terlalu manis, ataupun yang porsinya besar. Jadi, Nabi Muhammad pun juga mengajarkan paling tidak sekitar 3 buah kurma itu sudah cukup untuk membatalkan puasa ya. Nah, kalau misalnya buka puasa pakai bakwan, bisa dilihat nih, ataupun polak satu porsi. Nah, ataupun misalnya bubur kacang hijau, wah, lihat nih, kalorinya jadi banyak banget nih buat asupan makanannya. Tadi, satu buah kurma kira-kira 23 kalori. Jadi, kalau tiga buah hampir sekitar 70-an kalori. Nah, ini untuk bakwan, bisa dilihat satu buah bakwan itu sudah mencapai 137 kalori. Jadi, makannya nggak satu, makannya tiga, ditambah kolak, ditambah lagi sirup ataupun es teh manis. Nah, tentu saja pada waktu buka puasa, ini kalorinya jadi berlebihan. Dilakukan selama 30 hari, nggak usah heran kalau berat badannya ternyata malah lebih naik dibandingkan waktu sebelum berpuasa. Nah, kemudian makan malam. Tadi konsepnya dengan piring sehatku. Nah, nanti malam makannya mulai seperti ini ya. Jadi, setengah piring ini adalah sayuran, setengahnya lagi dibagi dua, seperempat untuk sumber karbohidrat dan seperempat untuk sumber protein. Nah, boleh nih nanti malam foto makanannya, tag saya dan Dita ya. Makannya udah benar belum makan malamnya. Nah, kemudian kita lihat makanan selingan setelah taraweh. Nah, tetap nih boleh makan karena memang di dalam waktu berpuasa kan kesempatan kita makan itu tidak terlalu panjang ya. Jadi, silahkan manfaatkan. Makan setelah taraweh ini adalah makanan selingan seperti buah, puding. Jangan lupa juga kalau misalnya cairan itu juga kita cukupkan sebelum tidur. Nah, ini adalah contoh menunya. Nanti akan saya share slide saya kepada Panitia ya. Nah, kemudian minum. Nah, minum kita bagi selama delapan gelas per hari. Bisa dilihat nih. Jadi, pada waktu sahur dua gelas, setelah buka puasa itu sebanyak enam gelas. Kita bagi-bagi waktunya agar juga tidak terlalu kembung ya. Nah, ini adalah pertanyaan yang pernah ditanyakan nih pada waktu sekitar dua tahun yang lalu. Nah, jadi apakah orang-orang muslim ini berpuasa pada waktu, maaf pada bulan puasa apakah tetap berolahraga? Nah, coba nih lihat tiga hari terakhir ini nih. Ternyata banyak juga yang tidak berolahraga ya. Nah, memang dari hasil survei pun ternyata memang tidak perlu katanya atau tidak butuh nih berolahraga pada bulan puasa. Nah, kenapa? Nah, ditanya lagi apakah kamu berolahraga ternyata sebagian besar selama sebanyak 51% tidak olahraga sama sekali. Nah, jadi ini juga salah satu yang memberikan kontribusi untuk berat badan kita semakin naik. Sedangkan nih sehari-hari apalagi yang work from home nih seperti kita semua, ternyata 13 jam dari hari kita dihabiskan untuk duduk ataupun posisi mager atau sedentari. Perbahan gitu ya dok ya? Iya, karena perbahan kerjanya di depan laptop ya. Tapi apa yang terjadi pada waktu kita duduk? Sebenarnya waktu saat kita duduk, aktivitas listrik di kaki kita ini langsung berhenti. Kemudian kalori untuk terbakarnya ini juga turun 1 kalori per menit. Dan enzim yang memecahkan lemak ini juga turun sampai dengan 90%. Nah, kalau kita lakukan sampai terus 20% 2 jam, ternyata memang HDL atau kolesterol yang baik bisa turun sebanyak 20%. Nah, ini bila kita lakukan setiap hari dalam jangka panjang, tentu saja risiko untuk serangan jantung ataupun diabetes pada orang-orang yang mager akan semakin meningkat. Nah, jadi penting sekali nih, pada waktu berpuasa, tetap olahraga, dan masa pandemik ini pun walaupun kita work from home, tetap melakukan aktivitas olahraga. Nah, paling gampang apa sih? Jalan ya. Nah, tapi jalan ini memang hitungannya adalah olahraga untuk kardio, padahal muscle training pun juga penting ya. Nah, jalan yang tersimpel ini adalah kita lihat biasanya pakai gadget semua, hampir semua sudah dapat ya, entah handphone ataupun smartwatch. Bisa hitung nih stepsnya, jadi langkah perharinya. Nah, yang namanya kurang aktif atau kurang gerak itu di bawah 5.000. Nah, cek nih masing-masing di handphonenya atau di smartwatch-nya. Berapa langkah hari ini sudah berjalan. Nah, jadi usahakan nih antara 5.000 sampai 10.000 kita usahakan di waktu bulan puasa ini ya. Jadi, kalau misalnya nggak bisa keluar, sekarang lagi hujan, ngiter-ngiter aja di dalam rumah atau lebih banyak gerak aktifnya. Nah, jadi kenapa sih kalau kita berhenti berolahraga pada waktu puasa? Nah, tentu saja moodnya jadi kurang oke ya. Nah, karena dengan berolahraga ada endorfin yang keluar sehingga akan memperbaiki mood kita. Kemudian lebih merasa cepat capek, kemudian yang dulunya sudah mulai rutin jalan bahkan sampai lari ataupun sepedahan. Kardionya ini pun jadi turun nih, jadi kemampuan kardionya jadi malah turun selama bulan puasa. Nah, itu kan harus dipertahankan ya. Nah, kemudian masa ototnya tadi nih, kalau nggak puasa, kalau nggak olahraga terutama yang muscle training, ini juga jari turun. Dan banyak sekali kerugiannya kalau kita nggak berolahraga saat di bulan puasa. Nah, oleh karena itu sebagai penutup, disarankan nih untuk mempertahankan berat badan selama masa puasa dan di masa pandemi COVID-19 ini, tentu saja protokol 5M harus dijalankan, kemudian makannya juga dipilih dengan diet gizi seimbang, makan yang bervariasi, kemudian juga pemilihan bahan makanan yang segar, dan jangan lupa untuk berolahraga, beristirahat yang cukup, jadi jangan mentang-mentang pengen nih mendapatkan manfaat dari Ramadan, dan tetap saja perhatikan waktu tidur. Jika malam tidak cukup, silahkan ditambahkan di siang hari. Nah, kemudian jangan lupa manajemen stresnya. Jadi, itu pun harus diperhatikan selama bulan Ramadan. Jadi, kita jadikan Ramadan ini sebagai kesempatan untuk lifestyle kita akan menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter Arti. Senang banget menyimak materinya gitu. Jadi, sebenarnya kita bisa melihat banyak manfaat dari berpuasa, karena setiap agama sebenarnya mewajibkan puasa juga gitu dengan cara yang berbeda-beda. Dan itu adalah sebenarnya secara medis sudah terbukti baik buat tubuh kita, waktu istirahat untuk organ vital kita yang selama ini mungkin mencerna nggak selalu yang baik kan yang kita konsumsi selama ini. Jadi, seolah-olah tubuh kita di-reset gitu. Detoks ya doknya sebenarnya ya. Detoksifikasi, betul sekali. Setuju banget. Dan yang paling penting adalah memecah cadangan lemak. Kadang-kadang kan kita makan, kebiasaan makan, padahal cadangan lemak masih banyak di tubuh gitu kan. Nah, kalau pada saat berpuasa, seharus ya berat badannya itu tertunjang untuk turun gitu ya. Tapi pada kenyataannya, mungkin karena ini ya dok ya, karena kita metabolisme kita melambat ketika berpuasa, karena nggak ada asupan makanan. Ketika mau batalin puasa yang dikonsumsi, ya justru cadangan lemak lagi yang di luar kebutuhan kalori kita, makan gorengan. Tadi kolak udah, kalau nggak salah, 400 kalori gitu kan. Padahal normalnya perempuan mungkin 1.500 sampai 2.000 kalori gitu ya dok. Jadi, makan gorengan. Eh, kolaknya 4 aja? Udah 2.000 gitu. Tambah terus ya kolaknya ya? Belum lagi tuh makanan pokoknya, makan nasi, lauknya rendang, segala macam gitu. Jadi, setelah dilihat-lihat, mau kita puasanya full gitu ya, tapi ternyata ketika buka puasa dan sahurnya, pilihan makanannya salah, justru akan menunjang berat badan yang makin naik. Dan juga mungkin hidup kita nggak lebih sehat gitu ya dok ya? Betul sekali. Benar. Dan tadi ada tipsnya setuju banget, caranya sebenarnya gampang ya, mau makan sehat dan pula hidup sehat, makan setengah porsinya sayur, seperempatnya protein, bisa dari dagingan gitu ya dok, kayaknya bisa ikan, telur, kemudian seperempatnya karbohidrat. Jadi, bukan berarti menghidup.